Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda mendengarkan podcast Sosiologi.info kali ini. Nah, topik pembahasan kita pada podcast kali ini yaitu membahas tentang tokoh sosiologi dan pemikirannya. Ia digunakan sebagai seorang filsuf dan juga antropolog. Pemikiran-pemikiran dan karyanya sangat berpengaruh di abad 20. Para akademisi dan mahasiswa juga tentunya pasti pernah membaca ataupun menulis pemikiran tokoh sosiologi yang satu ini. Siapa sih dia? Bagaimana pemikirannya? Serta contoh-contoh fenomena sosial yang bisa kita lihat di sekitar kita. Yuk terus dengarkan podcast Sosiologi.info kali ini. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial teman-teman. Begitu di Facebook, di WA Group, dan di WA Story. Terima kasih. Sosiologi.info Pemikiran Bordieu memberikan kita sebuah refleksi untuk memahami gejala sosial kemasyarakatan yang mana kita sendiri secara tidak sadar telah melakukan kebiasaan atau yang disebut oleh Bordieu sebagai habitus. Saya yakin teman-teman pasti sudah membaca pemikiran Bordieu ini. Nah, Bordieu menuliskan sebuah teori pemikirannya yang rumusnya itu adalah habitus dikali modal ditambah ranah itu sama dengan praktik. Sekilas mengenal tokoh sosiologi Bordieu. Ia merupakan filsuf, antropolog, dan sosiolog yang karyanya-karyanya berpengaruh besar dalam ilmu sosial pada paruh abad ke-20. Bordieu juga menjadi salah satu tokoh kultural. Pemikiran Bordieu dipengaruhi oleh pemikiran seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Mark, Durkheim, Weber, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh yang juga memberikan pengaruh terhadap pemikiran Bordieu. Kemudian Bordieu memberikan konsep teori praktik yang kita sama-sama mengenalnya rumus yang rumus teori praktik gitu ya. Habitus kali modal ditambah ranah sama dengan praktik. Bordieu memberikan ramuan pemikiran baru yang disebut dengan metode strukturalisme konstruktif. Melalui metode ini, ia menyintesiskan antara teori yang menekankan struktur dan objektivitas dengan teori yang menekankan peran aktor atau subjektivitas. Pemikirannya memberikan pengaruh dalam bidang ilmu sosial, terutamanya pada kajian budaya. Teori yang ia kemukakan dikenal dengan istilah teori praktik. Nah, teori praktik ini adalah perpaduan atau campuran dari teori yang berpusat pada agen atau aktor dengan teori yang berpusat dengan struktur dalam membentuk kehidupan sosial. Memahami pemikiran Bordieu Prial Habitus Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari proses interaksi dan komunikasi sosial antar sesama individu maupun antar kelompok masyarakat. Interaksi dan komunikasi sosial yang terjadi ketika manusia itu lahir yang dimulai dengan proses pembatiran terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di mana kita sendiri telah menjalankan habitus atau kebiasaan itu sudah sejak lama. Lalu bagaimana Bordieu memberikan pemahaman dan pengertian habitus? Nah, bagi Bordieu habitus adalah suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal sejarah individu di posisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik dan struktur terpadu secara objektif. Pemahaman terhadap konsep habitus merupakan kunci dalam sintesa teoritis Bordieu di mana habitus adalah proses pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial dan struktur sosial yang dibatinkan. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir. Ia berinteraksi dengan individu, dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran melalui pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat halus gitu sangat perlahan namun terus secara berulang-ulang tanpa kita sadari dan tampil sebagai hal yang wajar gitu. Individu bukanlah agen yang sepenuhnya bebas dan juga bukan produk pasif dari struktur sosial. Habitus berkaitan erat dengan lapangan, dengan feel. Karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh lapangan dimanapun dia berada. Sehingga habitus dipahami sebagai aksi budaya. Pendekatan teoritis yang dilakukan Bordieu adalah untuk menggambarkan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang dalam kehidupan pada dasarnya adalah sesuatu yang lain dari keinginan atau hanya sekedar dari struktur sosial dan struktur material. Individu dalam tindakannya dipengaruhi oleh struktur atau oleh kolektif. Struktur-struktur yang ada dalam masyarakat diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial sehingga berfungsi secara efektif. Internalisasi berlangsung melalui pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan dalam masyarakat baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Sepintas, habitus seolah-olah sesuatu yang alami atau pemberian akan tetapi dia adalah konstruksi. Aktor dan agen dalam bertindak bukanlah seperti boneka atau mesin yang bergerak apabila ada yang memerintah. Nah, agen adalah individu yang bebas bergerak dengan keinginannya. Di satu sisi, agen merupakan individu yang terikat dalam struktur atau kolektif sosial. Namun di sisi lain, agen adalah individu yang bebas bertindak. Sintesi dan dialektika antara struktur objektif dengan fenomena subjektif inilah yang disebut sebagai habitus. Hasil hubungan dialektika antara struktur dan agen terlihat dalam praktik. Praktik tidak ditentukan sejarah objektif dan juga bukan kemauan-kemauan bebas gitu ya. Nah, habitus yang pada suatu waktu tertentu merupakan hasil dari kehidupan kolektif yang berlangsung lama. Ingat, kehidupan kolektif yang berlangsung lama. Habitus dapat bertahan lama, namun juga ia bisa berubah dari waktu ke waktu. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. dimana artinya habitus sebagai struktur yang menstruktur sosial. Juga habitus sebagai struktur yang terstruktur. Dengan demikian, Orduo memberikan definisi habitus sebagai suatu sistem di posisi yang berlangsung lama dan berubah-rubah. Yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Apa sih yang bisa kita lihat sebagai contoh fenomena sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kita? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa habitus adalah kebiasaan yang sudah melekat dan dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kebiasaan ini bisa kita lihat dalam perilaku maupun tindakan yang dilakukan. Seperti misalnya masyarakat desa yang sudah terbiasa dengan kegiatan gotong royong. Bagaimana gotong royong ini menjadi sebuah kebiasaan dan habitus masyarakat desa di mana setiap orang yang melakukan kegiatan hajatan gitu ya, itu ada rewang, ada saling membantu, tolong-menolong. Nah, disanalah bagaimana habitus itu terbentuk sudah sejak lama dan itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kebiasaan ini sudah terbatinkan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. dengan demikian dapat membentuk kebiasaan itu dengan secara sendiri tanpa kita sadari. Apabila kita melihat pada masyarakat desa yang sudah terbatinkan dengan nilai-nilai gotong royong sebagai sebuah kebiasaan, misalnya contoh lain gitu ya, kita melihat pelajar atau mahasiswa gitu dulu ya, kita masih enggak lah tentunya, kita dulu menjadi pelajar, menjadi mahasiswa. yang kita membiasakan diri sebagai pelajar dan mahasiswa itu adalah bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita belajar dengan baik, belajar dengan benar, dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam aturan ketika kita sekolah dulu. Nah, itu menjadi acuan dan menjadi kepatuhan kita sebagai pelajar dan mahasiswa. Nah, disitulah juga terbentuk gitu loh, terbentuk nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan kita gitu, kebiasaan-kebiasaan yang disebut bornu sebagai habitus yang terbatinkan secara terus-menerus. Nah, atau contoh lainnya misalnya gitu ya, kita dari dulu selalu gitu ya, selalu untuk belajar tepat waktu gitu ya, on time gitu ya. Bagaimana kita mengerjakan tugas secara maksimal gitu ya. Bagaimana juga kita menerapkan ajaran-ajaran yang kita dapatkan di sekolah gitu ya. Nilai-nilai dan norma yang kita dapatkan itu kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana kita menghormati orang yang lebih dituakan gitu. Nah, sehingga disinilah adanya proses yang sangat penting gitu ya. Proses interaksi dan komunikasi sosial yang dimana disitulah habitus ini dibatinkan secara terus-menerus dan berpulang-ulang dengan pola-pulang yang sama gitu ya. Dan tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menerapkan apa yang disebut berjudi sebagai habitus, sebagai kebiasaan. Kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, sejauh ini, tentunya teman-teman mudah untuk memahami apa yang berjudi katakan sebagai habitus. Nah, teman-teman juga bisa melihat dong gitu ya. Bisa melihat contoh-contoh habitus yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sekilas pemikiran Bordiu tentang habitus. Dan nantikan terus podcast Sosiologi.info yang membahas seputar tokoh-tokoh sosiologi, artikel-artikel sosiologi, dan juga berbagai topik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sosiologi.info. Jangan lupa tolong bantu subscribe YouTube Sosiologi.info like, komen, dan share video ini ke teman-teman, ke rekan-rekan, baik itu di Facebook, di WA. Semoga bisa bermanfaat dan menambah referensi teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.